hai oke kali ini kita mau pijetin ade itu oke oke langsung berangkat Halo guys ketemu lagi dengan saya dan anak-anak saya kali ini kita vlog di tempat pijat baby smile sekarang kita akan coba review sedikit bukan review kita lihat-lihat tempat ruang tunggu nah ini dia tempat ruang tunggu kita kita lihat terlebih dahulu tempat tunggunya lumayan luas dengan saya di sini tempat kita tunggu tempat duduknya lumayan banyak disini ada pipas ada tempat bermain anak-anak disini juga tempat pelorotan anak-anak disitu ayunan kursi disini lesehan buat anak juga buat ini untuk tiga tahun ke bawah kemudian kita lihat kita coba ini ini kalau buat anak besar seumuran anak anak saya mungkin masih bisa tapi sebenarnya enggak boleh tapi ini hanya untuk dicoba saja kita coba karena ini yang terlihat kuat cuman ini nggak papa ini sebenarnya sudah ada tulisan untuk tiga tahun kebawah oke nah biasanya kalau kita bawa anak dua yang satunya diluar kita disuruh menunggu nah ini kalau ada mainan seperti ini lumayan menghilangkan kejenuhan ini anak-anak kecil biasanya main disini juga ini untuk anak-anak baik kita lihat itu tempat parkernya lumayan luas ini duduk-duduk nantinya kebetulan ini sore lumayan sudah agak tidak ada orang tadi sebenarnya padat banyak banget orangnya saya dapat antrian yang terakhir ini tempat ayunannya kita lihat ke sini kita yang sedikit tulisannya plakatnya ada disitu baby smile ini tuh baby smile jadi kalau ayunannya kita lihat seperti ini untuk menghilangkan jenuh saat menunggu antrian maupun ini istri kita menunggu anak di dalam ini jalannya ke sana itu ada pentokan nanti tembusnya ke PKO Muhammad Dih atau gimana terus yang ke bagian sana nanti tembusnya ke jalan raya sulut awang ini lumayan banyak buat parker motor mod banyak kalau mobil agak di luar tuh ada plakatnya baby smile ada nomor kontraknya juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati